Dendam sejagat jilid 10 Demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang dilakukannya barusan boleh dibilang sangat lihai, belum tentu umat persilatan sanggup melakukannya. Mimpi pun ku si hang tidak akan menyangka kalau tingkatan yang dicapai dalam ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai tingkatan yang begitu hebatnya, untuk mencapai ketinggian 10 kaki, padahal kekatnya hal mana bisa dilakukan dengan santai. Setelah masuk kedalaian gua itu, dia makin terkejut bercampur tercengang, ternyata gua itu begitu luas dan panjangnya sehingga sama sekali di luar dugaannya semula, luas gua saja mencapai 20 kaki lebih, cuma saja makin kedalaian semakin menyempit, tapi tidak diketahui berapa dalamnya. Udara dalam gua itu dingin sekali, bisa diketahui bahwa gua itu pasti berhubungan langsung dengan punca kat tebing tersebut. Di dalam gua itu banyak terdapat batu-batuan, ada yang duduk ada yang berdiri, bentuknya aneh sekali. Bahkan di antara sekian banyak batu-batuan tersebut, ada pula batuan yang berbentuk putih dan bercahaya terang. Dengan ketajaman matu yang dimiliki Ku Si Hang sekarang, dia dapat menyaksikan semua benda yang berada dalam gua itu dengan teramat jelasnya. Dia yang-dia yang Ku Si Hang berpikir, batuan ini bisa memancarkan cahaya sendiri, jangan-jangan ada bintang sebangsa ular beracun atau lain-lainnya yang berada di situ sambil berpikir sambil berjalan, tanpa terasa dia sudah mencapai kedalaman 30 kaki lebih, tiba-tiba muncul kembali sebuah gua lain yang letaknya tersembunyi di belakang sebuah batu cadas berbentuk aneh. Ku Si Hang adalah pemuda yang bernyali besar, setelah berpikir sejenak dia lantas menghampirinya. Satu kaki setelah mimasuki gua tersebut, maka yang tampak hanya pasir putih yang halus, selain kering juga rata, tak sepotong batu pun yang ditemukan di situ. Benda yang berada di dalam semesta memang beraneka ragam, kadangkala terdapat pula keandahan yang sama sekali di luar dugaan orang. Di dalam gua ada gua, di luar langit ada langit, di atas manusia masih ada manusia yang lain, tampaknya ucapan tersebut memang sama sekali tidak keliru. Ku Si Hang segera tersenyum pikirnya, gua ini paling bersih, mungkin di masa silaim ada pertapa yang berdiam di sini. Bila sekarang di dalam situ ada penghuninya, maka sudah pasti penghuninya adalah bangsa binatang yang suka akan kebersihan. Setelah sampai di sini, kenapa aku tidak mencoba untuk mimasukinya sekalian nih? Lihat-lihat keadaan di sana begitu ingat tadi melintas lewat dia lantas melangkah masuk ke dalam gua itu. Tampak gua itu tingginya mencapai dua kaki, bukan saja dindingnya merupakan batuan putih yang berkilat, bahkan lantai pun beralaskan batuan putih yang berkilauan. Tiba-tiba, Ku Si Hang menarik napas panjang, dia seakan-akan mengadu sejenis bau harum bunga yang semerbak. Padahal gua itu amat bersih, tiada rumput atau bunga yang tumbuh di situ lalu dari mana datangnya bau harum tersebut? Dia lantas mimasuki kembali sebuah lorong yang terpertang di belakang gua itu, dalam anggapannya bau harum tadi tentu berasal dari belakang sana. Tanpa lagu lagi dia melangkah masuk ke dalam em lorong tersebut. Lorong itu terletak di sebelah kiri dinding batu yang terbelakang, panjangnya dua kaki kemudian melebar, rupanya di sana terdapat kembali sebuah ruangan batu. Ruangan ini pun seperti juga ruangan yang berada di luar, kosong mi lompong te ada suatu benda pun, sementara kimpat belah dindingnya terbuat dari batuan putih yang berkilauan. Di sebelah kiri depan pintu masuk, terdapat sebuah pot bunga yang terbuat dari batu putih, pot itu letaknya lima depa dari permukaan tanah. Di dalam empot bunga tersebut terdapat tanah dan tumbuh sebatang rumput hijau yang panjangnya hanya 3-4 inci, namun dalam empot tersebut hanya terdapat tanah merah tanpa air, mungkin airnya sudah lama mengering. Anehnya, walaupun tanpa air rumput hijau itu tidak menjadi layu dan mati. Bau harum semerbak yang terendus dari tadi ternyata berasal dari rumput hijau tersebut. Timbul rasa ingin tahu dalam hati kecilku si Hong, dia segera meneliti pot bunga itu lebih seksama. Ternyata pot bunga tadi terbuat dalam M8 sudut, satu bagian menempel di atas dinding tanpa cacat. Oleh karena itu dia lantas mengambil kesimpulan bahwa pot bunga tersebut tentu dibuat oleh pendiri gua itu ketika dilihatnya ada sebagian batu putih yang menonjol keluar di bagian sana. Tapi yang lebih aneh lagi adalah di seluruh ruangan batu itu tidak dijumpai sebuah kursi atau meja pun. Sekalipun pemilik gua itu sudah pindah atau meninggal dunia, paling tidak di sana harus tertinggal perabot-perabot yang besar seperti meja, kursi atau pembaringan. Tiba-tiba muncul perasaan ingin tahu dalam hatinya, dia pun lantas berpikir, ruangan ini bentuknya persis dengan ruangan batu di luar sana, apakah sejak dulu memang begitu bentuknya? Arsitek yang membangun gua ini betul-betul hebat. Ah ah betul, pot bunga itu bisa berbentuk segi delapan, itu berarti tempat ini bukan bersifat alam, melainkan memang buatan manusia. Satu ingatan segera melindas dalam embrenakku si Hong, dengan cepat dia memegang pot bunga bersegi delapan itu dan didorong ke kiri. Ketika sama sekali tak bergerak, dia menggerakannya lagi ke kanan. Keraak kali ini pot bunga bersegi delapan itu bergeser beberapa inci dari tempat semula. Tapi di atas dinding batu itu sama sekali tidak ditemukan pintu, hal mana membuat ku si Hong menjadi tertegun, mendadak dia menggoyangkan dengan gerakan sekenanya, tanpa disengaja dia menekan pot bunga itu ke bawah. Keraak kembali bergemas suara keras, agaknya ada angsel pintu yang sedang membuka. Mencorong sinar aneh dari balik mati ku si Hong, dengan wajah tertegun dia menarik pot itu ke belakang. Keraak ternyata pot bunga yang terbuat dari batu putih itu tak lebih adalah tempat berpegangan di atas pintu, dengan cepat terpentanglah sebuah pintu. Di balik pintu tersebut kembali terdapat sebuah ruangan lain yang luasnya dua kaki dengan teinggi satu setengah kaki, seluruh dinding ruangan terdiri dari batu kemala putih yang berkilauan. Di tempat ini terdapat meja kursi dan pembaringan komplit dengan perkokas lainnya. Semua alat itu pun terbuat dari batu kemala putih dengan ukiran-ukiran yang beraneka raga M, betul-betul sangat indah sekali. Dengan sorot metu yang tajam, mendadak kaku si Hong ni mandang sekejap ke atas pembaringan batu, ternyata di sana duduk bersilah seorang kakek yang matanya sudah cekung ke dalam dengan punggung bersandar di atas dinding ruangan. Di atas pembaringan di mana kakek itu duduk bersilah, terletak sebilah pedang antik yang berwarna hitam, di bawah pedang tadi tampak sejilid kitab yang tipis. Kusi Hong tahu kakek ini pastilah seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi, tapi yang menjadi pertanyaan baginya adalah tubuh kekek itu, mengapa tidak mie busuk sebaliknya mirip orang yang masih hidup saja. Apakah dia mati belu mama? Kusi Hong menghela nafas panjang, ia merasa kematain kakek itu sungguh mengenaskan, begitu sepi, begitu menyendiri, coba kalau dia tidak mie masuki gua tersebut tanpa sengaja, mungkin saja beberapa ratus tahun kemudian pun betum tentu jasadnya akan ditemukan orang. Padahal, dari mana dia tahu kalau kakek ini telah meninggal dunia sejak 300 tahun berselang, lagi pula merasakan, merupakan, seorang manusia aneh yang luar biasa hebatnya, selain mengerti ilmu perbintangan, ilmu bangunan, ilmu alaem dan tanah, ilmu barisan patkwa, juga memiliki kepandayan silat yang tak terlukiskan hebatnya. Dengan sikap yang sangat hormat Kusi Hong memberi hormat kepada kakek itu, kemudian maju mendekat dan mengambil kitab kecil yang tipis itu. Di atas kitab tadi terlukis beberapa huruf yang tersembunyi, tiada temen dalaem jagad, dunia ini hanya ku seorang kemudian di bawah tertera pula empat huruf kecil, hautian sengkiam. Gaya tulisannya kuat dan tegas, endah dan megah. Kusi Hong segera merasa, walaupun ucapan kakek ini terlalu besar namun terkandung kepedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, sambil menghela nafas segera gumamnya, dunia amat luas, umat manusia pun tak terhitung jumlahnya, namun orang ini tidak menemukan seorang teman pun sehingga ia menyebut dirinya sebagai hautian sengkiam, malaikat pedang menyendiri. Mungkin keanahan watak orang ini jauh nih lebih watak suhu kumun jikansu, kalau tidak, mengapa teh ada teman di dunia ini? Atau mungkin dalaem jagad hanya dia seorang yang baik sedang lainnya orang jahat. Tentu saja ku si Hong tidak mengetahui sejarah dari hautian sengkiam tersebut, kalau tidak, ia pasti akan terperanjat, lagi pula tak akan curiga terhadap apa yang ditulisnya itu. Tapi ku si Hong mi ma ingai seorang yang perasa, apalagi setelah mi baca tulisan yang berbunyi, tiada teman dalaem jagad, dunia ini hanya aku seorang makin dikenal ia merasa ikut bersedih untuk kemalangan kakek itu. Dalaem sedihnya itu, ku si Hong lantas mi buka halamen pertama dari kitab itu, maka terbacalah tulisan yang berbunyi demikian. Catatan dari hautian sengkiam menjelang saat ajal. Titik 2 Dalaem kehidupan ini, kau telah ditakdirkan mi jadi orang yang berjodoh untuk menemukan hasil karyanya ini 300 tahun kemudian. Benar-benar rejeki mu amat besar mi baca tulisan tadi, dia em, dia em, ku si Hong amat terperanjat, mungkinkah kakek ini benar-benar sudah mati 300 tahun berselang? Kalau ditinjau dari tulisan Dalaem kitab itu, agaknya dia sudah menduga kalau hari ini ada orang yang bakal mi masuki gua ini tanda tanya. Hutian Sengkia M. Wahai Hutian Sengkia M. Sebetulnya siapakah kau? Mungkinkah benar-benar seorang jago lihai yang amat tersohor pada 300 tahun berselang? Mungkin para jago yang hidup pada 100 tahun berselang pernah mendengar nama besarnya dengan sorot metli yang berkilauan, ku si Hong membaca lebih jauh. Ata'aih, tampaknya semua telah menjadi takdir, setelah Hutian Sengkia M. lenyap selama 300 tahun, dia akan muncul kembali Dalaem dunia perselatan. Dikala pedang ini mulai keluar dari sarung, jeritan kesakitan akan Milanda jagat. Darah bercucuran sederah segenangan sungai, bangkai berserakan menusuk hidung, bagai pembunuhan yang Milanda dunia perselatan tempo dulu, pasti akan terulang kembali, sungguh mengenaskan, sungguh memedihkan. Ku si Hong tahu, yang dimaksudkan Hutian Sengkia M. adalah nama pedang mestika itu, lagi pula orang yang memper oleh pedang tersebut harus menyebut pula dirinya sebagai Hutian Sengkia M. Bila ditinjau kembali apa yang tertulis begitu serius dan mengandung amisnya darah, tampaknya pedang tersebut merupakan sebuah pedang yang sangat lihai. Berpikir demikian, tanpa terasa ku si Hong mim perhatikan pedang antik itu dengan seksama. Tampakkah sarung pedang itu hita M. pekat dan bercahaya terang, selain gagang pedangnya memang tampak aneh, sama sekali tidak ditemukan ciri-ciri lain. Maka dia pun mim baca tulisan dalam M. kitab itu lebih jauh. Takdir telah menetapkan demikian, maka Hutian Sengkia M. angkatan pertama menghadiahkan pedang ini bagi mereka yang berjodoh. Selain juga mewariskan tiga jurus ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini. Catatan tentang ilmu pedang itu ada di belakang, aku percaya dengan kecerdasanmu untuk mim buka ruang rahasia ini, terbukti kalau kau berotak cerdas, pasti rahasia ilmu pedang itu dapat kau ketahui. Di masa sila M, dengan mengandalkan pedang Hutian Sengkia M ini, Lohu telah menciptakan suatu badai pembunuhan yang tak terkirakan sehingga milanggar hukum langit. Suatu hari ketika, menelusuri lautan, tanpa disengaja telah menemukan bukit tinggi ini di mana terdapat T. L. Yong Hyatmeh, naga tanah nadidarah T. L. Yong Hyatmeh, merupakan tempat pemusatan dari inti langit dan bumi yang berlangsung seribu tahun sekali, yang disebut ke gua mestika. Letak gua itu berada di tengah punggung bukit ini. Perlu diketahui Lohu Pandai Mi Liat Hang Sui dan aneka raga M kepandayan lain, Lohu tahu kalau gua mestika ini tak ternilai harganya. Barang siapa yang meneguk sari kekuatan tersebut, maka dia akan kuat dan panjang usia. Bila orang persilatan yang meneguknya, walaupun seluruh inti kekuatannya tak bisa terhisap dalam M. W. K. T. U. singkat, tapi asal bisa mendapat sedikit saja, manfaatnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Itulah sebabnya ku katakan kalau benda itu merupakan benda mestika yang tiada ternilai harganya. Walaupun Lohu sudah tidakkah berniat untuk hidup terus di ala M. Ramai, tapi aku dapat menghitung apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Telah ku perhitungkan bahwa pedang hutian sengkia M. ini mi mancarkan hawa pembunuhan yang luar biasa, 300 tahun kemudian benda ini pasti akan muncul kembali dalam dunia persilatan. M. Maka secara diam dia M. Lohu bertekad untuk mim bantu pemilik pedang hutian sengkia M. angkatan kedua untuk menciptakan suatu keajaiban yang belum pernah terjadi selama ini. Sengaja ku pancing keluar T. E. Lio Hiatmeh itu untuk kau terima. Di tengah batu naga di atas sana, dengan sengaja aku telah mim buat sebuah celah gua yang dalam dan meletakkan sepotong batu kemalah hijau, banian pek riok di situ. Selewatnya 300 tahun kemudian, hawa sakti dari T. E. Lio Hiatmeh itu pasti akan terhimpun oleh banian pek riok tersebut hingga terwujud menjadi cairan yang dianemakan T. E. Lio Hiat P. O. O. Mestika Darah Naga Bumi. Hawa sakti itu akan muncul dalam waktu yang singkat, yakni selama 2 jam, 300 tahun dari saat ini, bila kesempatan 2 jam itu terlewatkan, maka saat munculnya kembali Hiatmeh Lio Hiatmeh itu akan terjadi lagi setelah 300 tahun kemudian. Mestika Allah N. hanya akan diperoleh untuk mereka yang berjodoh, yang tidak berjodoh jangan harap bisa menemukan benda ini. Pada 300 tahun berselang, Lohu telah menghitungkan kejadian yang akan datang, telah Lohu ketahui pemilik pedang hutian sengkia emang katan kedua mimpunya Yajeki yang besar, dia akan menerima mestika T. E. Lio Hiatmeh itu. Bila kau telah mendapatkan T. E. Lio Hiatmeh itu, Lohu anjurkan cepat-cepatlah kau tinggalkan bukit ini. Bukit Karang ini bisa berdiri tegak selama puluhan laksat tahun karena ada hawa sakti yang menunjang dari dalamnya, begitu hawa sakti tersebut terambil pergi, ibarat manusia yang kehabisan darah, 7 hari kemudian pasti akan runtuh dan hancur. Manusia maupun binatang yang berada dalam jarak satu li di sekitar tempat ini akan tertimpa akibatnya dan musnah, ingat, ingat, cepat tinggalkan bukit ini sejauh-jauhnya. Rumput hijau di depan pintu itu merupakan sebuah benda yang berusia 10 laksat tahun, kasiatnya dapat mencegah keracunan, mencegah hawa sesat, air dan api tak tembus, benar-benar merupakan suatu benda mestika yang tiada taranya. Di masa lalu benda ini dinamakan orang sebagai peteka liok caw. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana gara-gara benda itu. Akhirnya, lohu yang telah berhasil memperolehnya, sekarang akan ku berikan pula untukmu. Umat manusia di dunia ini banyak yang licik dan berhati busuk, banyak kesatria yang harus mengorbankan jiwanya di tangan mereka. Kau telah ditakdirkan sebagai bintang penolong dunia perselatan pada 300 tahun kemudian. Aku harap kau jangan membunuh orang seperti mimbabat rumput, di mana bisa diampuni, ampunilah mereka yang mau bertobat. Jenasahku tak usah kau geser, karena lohu telah membuka rahasia langit dan menghancurkan bukit ini. Untuk dosaku, lohu rela dijebloskan ke dalam em neraka, biarlah jazatku terkubur bersama bukit ini. Ingatlah apa yang ku pesankan dan laksanakan baik-baik, jangan berbuat kejahatan yang melanggar hukum sehingga menyianyikan harapanku. Tertanda, hutian sengkia emang katan pertama. Selesai mim baca tulisan itu, ku si hang menjadi termangu-mangu dan tenggelah emdala em lamunannya sendiri. Dia emdia emdia pun bersyukur karena ia telah menerima banyak keajaiban ala em. Selama hidup, belum pernah ku si hang menerima budi kebaikan orang lain, tapi sekarang, bukan saja dia telah mimper oleh kebaikan orang, bahkan siapa nama kakek itu pun tak diketahui olehnya. Selain itu, kakek tersebut juga tidak meninggalkan pesan agar dia melakukan sesuatu baginya, kesemuanya ini nih membuat ku si hang merasa amat tidak tenang, dia emdia em pikirnya, semasa masih hidupnya dulu, Lo Chiampo ini tak pernah menemukan seorang sahabat pun, setelah mati, jenazahnya akan terkubur dalam perut bumi, benar-benar suatu nasib yang mengenaskan. Mumpung masih ada enam hari naen malam sebelum bukit ini hancur, lebih baik ku temani dirinya di sini selama beberapa hari, sekalian menghibur sukmanya yang kesepian, mendadak. Pada saat itulah Ku Si Hang mendengar suara gemuruh yang amat keras bergemami mecahkan keheningan, menyusul kemudian seluruh ruangan batu itu bergoncang keras. Paras muka Ku Si Hang berubah hebat, ia tahu ucapan Lo Chiampo tersebut amat tepat, kalau dilihat dari gempa yang begitu hebat melanda seluruh bukit, kini sudah pasti ia tak bisa mengendun terus dalam ruangan tersebut. Bela A. M. M. Bela A. M. setelah berkumandang suara gemuruh yang memikihkan telinga, gemerata bumi yang menggoncangkan ruangan itu semakin menghebat, menyusul kemudian terdengar bunyi tanah longsor yang memikihkan telinga, mungkin ada sebagian dari tanah perbukitan itu yang telah hambruk. Gemuruh keras yang menggelegar di angkasa itu berbunyi sekali tiap semenit, waktunya pun makin lama semakin pendek, sedangkan GMPI yang terjadi makin lama makin kencang. Ku Si Hang sudah tak sanggup lagi untuk berdiri tegak. Yang lebih aneh lagi adalah jenazah dari kakek itu, walaupun bumi bergoncang dengan hebatnya, namun ia masih tetap duduk dengan tebang di tempat semula. Dala M. perkiraanku Si Hang semula, bunyi gemuruh dan getaran gempa yang berlangsung selama ini hanya akan terjadi beberapa saat lalu akan berhenti dengan sendirinya, siapa tahu makin lama malah menghebat, seakan-akan dunia mau kiamat saja, seluruh ruangan Dala M. gua itu bagaikan diputar balikan, betul-betul mengetarkan hati. Bela Aam setelah berkumandang suara gemuruh yang luar biasa dasyatnya, menyusul kemudian muncul segulung tenaga getaran yang sangat kuat melanda seluruh ruangan, kuda-kudaku. Si Hang kontan menjadi gembur dan ia terpental sejauh 3-4 depa dari posisi semula. Kera Aam, belah Aam bunyi tanah yang merekah bergema di situ, dinding batu putih dalayan meruangan yang begitu kuat dan keras kini sudah muncul retakan-retakan yang banyak, disusul kemudian dari luar gua sana bergema suara batuan cadas yang berguguran. Aduh celaka pikirku si Hoak kemudian, bila gua ini tak kuat menahan golakan tenaga yang menggetarkan bumi sehingga roboh lebih dulu, miscaya aku pun akan turut terkubur hidup-hidup di tempat ini. Berpikir sampai di situ, dia lantas masukkan kitab kecil itu ke dalayan sakunya, kemudian tak sempat untuk memperhatikan pedang mas Ika itu lagi, buru-buru digembolnya pedang itu di atas bahunya. Setelah itu, dengan sikap yang sangat hormat dia menjura di hadapan jenazah kakek itu ujarnya dengan lantang, setelah menerima budi kebaikan dari Ciam Pua, sesungguhnya Boampu Kusihau berhasrat untuk menemani layon Ciam Pua selama beberapa hari sebagai tanda rasa terima kasihku, Tapi berhubung gejala gempa yang menimpa bukit ini sudah mulai dan Boampu Kusihau kuatir terjadi hal yang tak diinginkan, terpaksa Boampu akan mohon diri lebih dahulu. Boampu pasti akan mempergunakan hutian sengkia M yang Ciam Pua hadiahkan kepada ku ini, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam dunia perselatan selesai berdoa, Kusihau segera melompat keluar dari ruangan itu, tapi apa yang kemudian terlihat olehnya hampir saja M buat pemuda itu menjerit keras. Tampaklah dalai M lorong yang berada sepuluh kaki dari ruang batu itu telah dipenuhi oleh belalang beracun yang jumlahnya begitu banyak sehingga menyerupai sebuah awan hitam. M, bukan saja telah menyumbat lorong yang luasnya beberapa kaki itu, lagi pula suaranya mimuk ikan telinga. Agaknya semua binatang beracun yang selama ini bersembunyi dalam gua tersebut telah dikacaukan oleh terjadinya GMP akuat, sehingga sama-sama kabur menyelamatkan diri. Gua yang dilewati Kusihau ketika masuk ke dalam ruangan tadi merupakan sebuah celah halam yang ada di celah bukit, di mana gua tersebut nih manjang sampai ke puncak tebing, panjangnya paling tidakkah mencapai ratusan kaki, di dalamnya tersebarlah gua besar maupun kecil yang puluhan ribu banyaknya, di sana menghuni pelbagai binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran kalau binatang beracun itu segera berdasarkan menuju ke gua yang berhubungan langsung dengan ala M bebas. Aduh celaka pekeku si Heng setelah menyaksikan kejadian itu. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu, hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangannya, menanti belalang beracun itu bergerombol mendekat, dia pun akan lepaskan sebuah pukulan dasyat. Siapa tahu, belalang beracun yang berpuluh ribu jumlahnya itu hanya bergerombol di dalam em lorong tersebut bagaikan selapis awan gelap, bukan saja menutupi cahaya yang masuk, juga tak sekor pun yang terbang masuk ke dalam em gua. Ku si Heng yang cerdik dan cekatan tiba-tiba menunjukkan wajah berseri, rupanya teringat bahwa ciampu itu pernah menyinggung bahwa rumput peklik caw yang berada di atas pot bunga itu merupakan benda mustika yang sanggup digunakan untuk mi lawan racun. Berpikir sampai di situ, dia lantas melompat ke samping pot bunga tadi dan mi megang akar rumput peklik caw tersebut. Segera itu juga dia merasakan ada segulung hawa dingin yang merambat naik lewat celah-celah tangannya dan masuk ke tubuhnya, sementara bau harum semerbak menyegarkan badan, tampaknya rumput tersebut benar-benar merupakan sebatang rumput mustika. Sereet diiring suara desingan, ku si Heng telah berhasil mencabut keluar rumput peklik caw itu. Batang berikut akarnya yang berwarna merah ke hijau-hijauan itu hanya mencapai 5 inci saja, cahaya hijau yang terpancar keluar tampak indah menawan. Begitulah dengan tangan kiri mi megang rumput peklik caw, tangan kanan menyiapkan serangan dasyat untuk min jaga segala kemungkinan yang tak diinginkan, pelan-pelan ku si Heng berjalan mendekati gerombolan belalang beracun itu. Kalau dibicarakan mi mang sangat aneh ketika kawanan belalang beracun itu menyaksikan ku si Heng berjalan mendekat, ternyata binatang itu sering tak menggerakkan sayapnya dan mundur ke belakang. Ku si Heng menjadi amat gembira, secepat kilat telapak tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan yang maha dasyat bagaikan himbusan angin topan, kawanan belalang beracun yang berada di barisan depan segera tersapu oleh pukulan dasyat itu hingga hancur dan tercerai berai di atas permukaan tanah. Semenjak makan cairan merah T.L.Yong Hiatpo, tenaga dalam yang dimiliki ku si Heng telah mi imper oleh kemajuan pesat, serangan yang dilancarkan barusan betul-betul mengerikan sekali. Tak selang berapa saat kemudian, bangkai belalang beracun itu sudah mi bukit, sementara belalang beracun yang masih terbang di udara dan tak kena terhajar mampus itu sering tak melarikan diri keempat penjuru. Dalam waktu singkat, ku si Heng telah mencapai pintu masuk gua tersebut. Mendadak, kembali terendus bau busuk yang lembab dan menyengat hidung dari arah depan, pemuda itu cepat menjadi sadar, pastilah seekor binatang beracun kembali telah munculkan diri. Dengan cekatan dia menempelkan tunggungnya di atas dinding gua, kemudian dengan sepasang matanya yang tajam mi lakukan pemeriksaan di sekeliling tempat itu, hawa murni dihimpun ke delaen telapak tangan kanannya dan bersiap sedia melancarkan serangan setiap saat. Waktu itu suasana di depan gua itu amat gelap dan remang-remang karena udara dipenuhi oleh belalang beracun yang sedang mi larikan diri. Rupanya rombongan belalang beracun tersebut hanya mengikuti arah terbang pemimpinnya yang ada di paling depan, andai kata pemimpinnya terjun ke lautan api, maka yang berada di belakangnya turun pula mi nerjunkan diri ke delaen lautan api. Cepat nian gerak terbang dari kawanan belalang beracun itu, suara dengungan nyaring yang em-em-ekikan telinga itu kian lama kian bertambah melemah, tak lama kemudian binatang tersebut sudah lenyap tak berbekas. Dala empada itu, dari mulut gua telah muncul seekor ular raksasa yang berperut amat panjang dengan sisik yang berwarna-warni, dengan menelusuri dinding gua tanpa menimbulkan sedikit suara pun, bergerak mendekat. Ditinjau dari kepalanya yang berbentuk segitiga serta tubuhnya yang berwarna-warni, dapat diketahui bahwa ular beracun raksasa itu sudah pasti seekor ular yang berbahaya sekali, barang siapa terpangut, miscaya jiwanya akan mi layang. Terkesiap ku si hang menyaksikan kejadian ini, telapak tangan kanannya segera digetarkan ke muka, lima gulung desingan angin tajam yang mi me-ekikan telinga segera dilontarkan ke muka menyergap kepala aneh dari ular beracun itu. Sereaet! 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 Lima gulung desingan angin tajam yang sanggup mimbelah batu cadas, bersarang telak di atas kepala aneh si ular berbisa itu, tapi anehnya ternyata binatang itu sama sekali tidak menderita luka apa-apa. Ketika ular berbisa berwarna-warni itu menyaksikan ada orang menyergapnya, sepasang mata anehnya yang mirip lampu lentera segera mi mancarkan semerbak sinar hijau yang menggidikan hati, lalu sambil mengangkat kepalanya ia mi imperdengarkan pekihkan nyaring yang mendirikan bulu roma, mulutnya dipentangkan lebar-lebar dan menyemburkan segumpal asap beracun yang berwarna-warni. Secepat sambaran petir, kabut beracun itu menyambar ke wajah ku si long. Mimpi pun ku si long tidakkah menyangka kalau ular berbisa itu begitu ganas dan berbahaya, tubuhnya cepat-cepat berkelit ke samping dan melompat ke arah dinding tebing lainnya, sementara telapak tangan kirinya kembali diayunkan ke muka. Segulung angin pukulan yang tak kalah hebatnya sekali lagi menggulung ke depan. Agaknya ular berbisa yang berwarna-warni itu cukup mengerti akan kelihayan ilmu pukulan yang dilancarkan ku si long, kepalanya yang aneh segera dimiringkan ke samping, kemudian tubuh bagian depannya diangkat ke atas. Plaak dengan diiringi suaranya ring, pukulan tadi bersarang telak di atas badan ular berbisa yang keras bagaikan baja itu, alhasil ular tadi masih juga tidak menderita apa-apa. Kembali suara pekikan aneh yang mimik ikan telinga berkumandang ni mecah keheningan, ular berbisa yang tubuhnya amat besar itu mimbalikan badannya, kemudian ekornya yang panjang langsung menggulung ke tubuh ku si long. Kekuatan yang menyertai sabetan ekor ini betul-betul mengerikan hati, deruan angin dasyat menggetarkan seluruh angkasa. Dengan kecepatan yang luar biasa, ku si long melompat ke muka. Bela aam suatu benturan keras berkumandang, dinding karang dalam gua itu segera bergetar keras, pasir dan batu. Beterbangan di angkasa, ternyata sudut dinding gua itu sudah tersapu ambruk sebagian. Ku si hang segera terkesiap sekali, mendadak satu inatan ni lintas di dalam benaknya. Kering, diiringi suara dempingan yang sangat nyaring, ku si hang telah meloloskan sebilah pedang mestika yang ni mancarkan cahaya merah. Cahaya tajam yang ni mancar keluar dari pedang itu berwarna bening, tapi lamat-lamat ni mancar selapis kabut tipis yang berwarna merah menyelimuti senjata tersebut, tampak indah dan menawan. Ketika ular beracun berwarna-warni itu, menyaksikan ku si hang ni loloskan pedang hutian sengkia em, mulutnya segera dipentangkan lebar-lebar, kemudian sambil berpekik nyaring, gumpalan asap beracun segera disemburkan keluar. Akan tetapi, ketika mendapat tiga depa dari kabut merah yang menyelimuti pedang mestika hutian sengkia em tersebut, tahu-tahu kabut racun itu menyebar keempat penjuru dan menguap ke atas. Kabut beracun berwarna hijau tua, sedang cahaya pedang berwarna merah darah, ketika kedua maca em warna iten saling mim bentur satu sama lainnya, segera timbulah beraneka warna yang amat indah. Lambat laun, kabut beracun yang disemburkan ular berwarna-warni itu makin menipis, seluruh badannya makin lemah dan kepalanya yang aneh pun turut terkulai ke tanah, dua biji mata anehnya yang berwarna hijau tian lama tian bertambah lemah. Sebaliknya kabut merah yang menyelimuti pedang hutian sengkia em tersebut tian lama tian bertambah tebal hampir saja menyelimuti seluruh badan ku si hong sedemikian aneh dan saktinya keadaan tersebut, sehingga tak malu kalau disebut sebagai pedang mustika paling aneh di dunia ini. Cahaya gembira segera terpancar keluar dari balik macu ku si hong, sedemikian girangnya dia sehingga matanya hanya mengamati pedang hutian sengkia em tersebut tanpa berkedip, dia lupa untuk turun tangan, juga lupa untuk mimpun hular beracun tersebut. Blua Aam Blua Aam ledakan demi ledakan yang memikikan telinga segera menggetarkan angkasa, menyusul kemuwayan seluruh gua itu bergoncang keras. Tak lama kemudian tampak batu dan pasir berguguran ke atas tanah dengan menimbulkan suara nyaring. Mungkin ada sebagian besar batu karang yang telah hambruk. Mendengar suara tadi, ku si hong baru merasa terkejut dan tersentak kaget pedang hutian sengkiamnya digetarkan keras menciptakan berlapis-lapis gulungan garis busur yang melingkar, seolah-olah cahaya biang lala yang menyebar ke angkasa. Kemudian diriringi suara gemerincingan nyaring, laksana kilatan cahaya tajam, pedang itu segera membacok ke atas kepala berbentuk segitiga dari ular beracun itu. Anehnya, kali ini ular beracun itu tidakkah menghindar ataupun memberi perlawanan, namun dala em kenyataannya bacokan yang dilancarkan ku si hong itu memang dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Dala em keadaan tak mampu menghindarkan diri, keriring mata pedang itu segera menembusi kepala ular beracun tersebut bagaikan sedang mi motong tau saja. Pekikan keras berkumandang mi mecahkan keheningan, percikan darah segar mi mancar kemana-mana kepala si ular yang berbentuk segitiga itu segera kena terbacok oleh senjata ku si hong sehingga hancur tak karuan lagi bentuknya. Ku si hong segera merendahkan badannya, sekilas cahaya biang lala segera mi mancar keluar, hawa pedang mendesir, ular raksasa yang panjangnya empat kaki itu sudah terpotong-potong. Menjadi puluhan bagian oleh ayunan pedang hutian sengkia em tersebut, bau amis segera mi menuhi seluruh gua. Sambil menggengga em pedang hutian sengkia em, ku si hong mi lompat keluar dari gua itu. Ketika sorot matanya mi perhatikan keadaan di sekitar sana, tampak lebih kurang dua kaki di hadapannya telah muncul dua buah batu karang yang sangat besar menyumpah el jalan lewat, yang tersisa tinggal ruang kosong selewat satu kaki. Tapi, pada ruang kosong yang satu kaki lebarannya itu kini berdiri seekor laba-laba raksasa yang nimbentuk selapis sarang laba-laba yang besar dan berwarna putih, di atas sarang tadi tertempel banyak sekali belalang beracun, sedang laba-laba tersebut lagi sibuk melalap belalang-belalang beracun tersebut. Di am-diam ku si hong merasa terperanjat, pikirnya, paling tidak aku harus menempuh perjalanan sejauh 30 kaki mi lewati gua ini sebelum lolos dari tempat ini, tampaknya di dalam gua yang lebar di depan sana pun banyak terdapat binatang-binatang beracun. A-A-A-I, tampaknya bila aku tidak segera berusaha untuk meninggalkan gua ini, bila sampai saatnya ambruk, saat itu meski aku berilmu silat amat hebat pun, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat, berpikir sampai di situ, dengan mi mentangkan sepasang matanya bulat-bulat, telapak tangan kirinya segera didorong ke muka mi lepaskan segulung angin pukulan yang maha dasyat untuk mim bayar sarang laba-laba tersebut. Tapi, ku si hong segera merasakan telapak tangannya seolah-olah menyentuh segumpal benda yang amat lunak dan mim punya daya pentel yang kuat, tak ampun badannya mencelat ke belakang. Dengan terkesiap dia mundur dua langkah, tampak sarang laba-laba itu hanya sedikit bergerak, namun sama sekali tidak menderita kerusakan apa-apa. Tampaknya laba-laba raksasa itu sudah memiliki sifat yang tajam dan pintar, melihat orang yang menyergapnya, tubuh yang besar segera melompat turun ke atas tanah. Bila AAM diiringi getaran keras, ketika cakar panjang laba-laba raksasa itu mencengkeram di atas sebuah batu cadas yang besar, seketika itu juga batu cadas itu hancur tak karuan lagi bentuknya, bisa dibayangkan betara dasyatnya kekuatan yang dimiliki binatang tersebut. Ku si hong yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, dia tak berani beraya lagi. Pedang hutian sengpiamnya segera digetarkan mim bentuk garis biang lala panjang yang secepat kilat membalik ke bawah dan menusuk tubuh laba-laba raksasa tersebut. Laba-laba raksasa itu berpekik aneh, cairan hijau segera mi mancar kemana-mana. Dala MUAKTU singkat tubuhnya sudah kena dicincang oleh ku si hong hingga tak karuan lagi bentuknya. Ku si hong kembali menggetarkan pedangnya, cahaya senjata berputar lewat ketika ia mengayunkan senjatanya berulang kali di atas seng laba-laba tadi, menyusul tangan kirinya mi lepaskan sebuah pukulan dasyat, serentak serangan laba-laba itu sudah kena tersapu bersih. Dia tak berani berdia M terlalu lama lagi di situ, dengan kecepatan luar biasa tubuhnya segera melompat masuk ke dala M gua yang sangat besar itu, namun ketika matanya mi mandang sekeliling tempat itu seketika itu juga tubuhnya mundur beberapa langkah dengan perasaan terkesiap. Ternyata banyak batu cadas telah berguguran di dalam M gua yang lebarnya mencapai dua puluhan kaki itu, di antara bongkahan batu karang itu penuh dengan sarang laba yang mi im bentang kian kemari, di pusat tiap lingkaran sarang laba itu, tampaklah seekor laba berkaki delapan yang berwarna hijau kerabu-abuan. Yang lebih mengerikan lagi adalah di atas tanah di sekeliling permukaan gua itu diliputi oleh selapis gelombang merah yang bergolak kian kemari. Ternyata yang dimaksudkan sebagai gelombang merah itu adalah sekelompok semut-semut berwarna merah yang amat besar sekali. Semut-semut raksasa tersebut berkaki panjang dan berjuta-juta ekor banyaknya, permukaan gua yang paling tidak dua puluh kaki luasnya itu hampir dipenuhi oleh semut-semut tadi. Rupanya gerombolan semut-semut raksasa berwarna merah itu bermunculan dari sebuah celah dinding batu yang merekah dan berhamburan keluar. Kusihang terkesiap sekali, ia tahu kelompok semut merah bertubuh raksasa ini pasti mengandung racun yang sangat jahat, seandainya sampai tergigit, tak ayah lagi nyawanya pasti akan Mila yang meninggalkan raga kasarnya. Apalagi setelah pemuda itu Mila lihat jelas keadaan di sekitar sana, dia semakin mengeluh lagi, ternyata sedemikian banyaknya semut merah itu berhamburan keluar dari sarangnya, Mim buat seluruh permukaan maupun dinding batu yang ada di situ dipenuhi oleh binatnya itu, bahkan mulut gua di depan sana pun dilapisi jutaan semut merah. Hak kekatnya mustahil lagi baginya untuk Mila langkah keluar dari tempat itu. Seandainya di sana hanya ada semut-semut merah saja, dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, paling bantar dia hanya perlu berganti napas sekali saja untuk mencapai mulut gua. Tapi kenyataannya tidak segampang itu, hampir seluruh celah dan tempat kosong dala M gua dipenuhi oleh sarang laba-laba yang kuat, untuk bisa Mila lompat keluar dari situ, paling tidak KDA harus menghancurkan empat lapis sarang laba-laba terlebih dahulu, padahal apabila badannya sampai terperosok ke dala M rombongan semut merah raksasa itu, miscaya habis sudah jiwanya. Ku Sihang menjadi sangat gelisah, ia betul-betul kehilangan akal dala M keadaan begitu, padahal semut merah masih berhamburan keluar dari sarangnya dan kini mulai merambat ke arah mana ia berdiri sekarang. Mendadak. Ku Sihang mengambil sarung pedangnya di tangan kiri, kemudian tubuhnya meluncur ke depan, serem tetan cahaya gemerlapan yang menyilaukan mati secepat kilat menerjang ke arah sarang laba-laba pertama. Seret. Seret desingan tajam mimbelah angkasa, sarang laba-laba yang pertama telah tersayat menjadi beberapa bagian. Sementara itu tubuh Ku Sihang telah meluncur ke bawah tanah, dalam keadaan begini sarung pedang di tangan kirinya secepat kilat menutul di atas permukaan tanah, badannya segera mi lambung kembali dan meluncur ke arah sarang laba-laba kedua. Perbuatan yang dilakukan tadi segera diulangi kembali, dan menghancurkan sarang laba-laba tersebut dengan pedang mustikah utian sengkia M yang berada di tangan kanannya. Hanya di dalam wakatu singkat, secara beruntun Ku Sihang telah berhasil menghancurkan lapisan sarang laba-laba, kini sarung pedangnya sekali lagi menutul di atas permukaan tanah dan tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya mi luncur keluar dari gua. Tiba-tiba ku Sihang menyadari akan sesuatu pikirnya, aduh celaka. Gua ini berjarak lebih kurang tujuh puluhan kaki dari permukaan tanah, jika aku meluncur dengan begini saja ke bawah, walaupun sudah mengerahkan segenap rawa murni yang kumiliki, kendatipun tak sampai mati paling tidak juga akan terluka parah, ingatan tersebut baru saja melintas lewat, tubuhnya telah mi luncur sejauh lima kaki lebih dari mulut gua, kemudian dengan cepat badannya merosot turun ke bawah. Dengan sepasang metel, terpentang lebar, dia mengawasi sekejap sekeliling tempat itu namun tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk berganti napas, padahal badannya telah mi luncur ke bawah dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Waktu itu senja telah menjelang tiba matahari sore sedang mi mancarkan cahaya ke empat penjuru. Mendadak Kusi Hang teringat kembali dengan taktik mi lambung di dalam emilmu gerakan tubuh mi KHI Biao Tiong, dengan cepat ia menghimpun tenaga dalamnya, lalu seperti segumpal kapas lunak pelan-pelan badannya melayang turun ke bawah. Kusi Hang segera mi membentangkan sepasang lengannya, kedua ujung kakinya saling berpijak pada punggung kaki, tubuhnya bagaikan segumpal kapas milai yang turun dengan ringan. Angin berhembus kencang mengibarkan bajunya, di bawah timpa antahaya matahari sore yang menyoroti badannya, gerakan tubuh tersebut nampak keindah menawan. Hanya di dalam em sekejap mati saja Kusi Hang telah berhasil mencapai permukaan tanah dengan selamat. Dia mendengarkan kepalanya dan menghembuskan napas panjang, gumamnya sambil menghela napas, tak kusangka ilmu meringankan tubuh yang kumiliki telah mencapai ketingkatan yang begitu tinggi, mi mandang bukit karang yang menjulang tinggi ke angkasa, tanpa terasa ia menghela napas sedih, dalam benaknya terbayang kembali akan si kakek yang seorang diri. Di masa hidupnya dulu dia sudah hidup menyendiri, sesudah mati mayatnya akan tendalam ke dalam em bumi, dalam em dunia yang luas, mungkin hanya dia seorang yang mempunyai nasib seburuk itu. Sementara itu, dari atas puncak batu karang itu seakan-akan bergoncang keras dan tiap saat bakal ambruk ke tanah. Sedangkan dari permukaan sekeliling batu karang itu telah munka retakan-retakan besar yang dalam sekali. A-A-A-I sekali lagi ku si hang menghela napas sedih, benaknya terkenang kembali semua pengalaman yang dialaminya selama dua bulan terakhir ini. Semua kejadian serasa bagaikan impian, terutama di antaranya pengalaman yang menimpa bunji kuansu, kem cinsin dan kakek yang menyendiri tadi. Ketiga orang itu merupakan orang yang tak akan terlupakan sepanjang hidupnya, tapi ketiga-tiganya sudah tiada lagi di dunia ini. Teringat diri keng cinsin, air matanya jatuh bercucuran bagaikan hujan gerimis, ia merasa sedih sekali. Selama hidup belum pernah dia alami kesedihan seperti ini, ia tak pernah bersikap lemah dengan mengucurkan air mata, hanya kepadanya keng cinsin, bayangan gadis itu serasa melekat selalu di dalam embenaknya. Selama berkelana dalam dunia persilatan di masa lalu, walaupun banyak kesulitan telah dialaminya, namun Yami lewati sambil menggertak gigi, tapi sekarang tidak tepatnya belakangan ini. Dia baru mengerti kalau kehidupan manusia itu sebenarnya tidak gampang, bagaimanapun juga di dunia ini banyak terdapat persoalan yang bisa menghancur lumatkan perasaan orang. Tapi, justru karena pelbagai pengalaman dan penderitaan yang dialami inilah ia menjadi lebih matang, bahkan jauh lebih pengalaman daripada orang yang berusia setengah umur. Dalain suasana dan keadaan seperti ini, ia sudah memikirkan lagi ucapan yang selalu merupakan kebanggaannya, yakni yang Hiong hanya melelehkan darah tidak melelehkan air mata, dia membiarkan air sinyur matanya jatih bercucuran dengan derasnya. Ia mendongakan kepalanya Mi mandang langit yang gelap, hanya bintang yang bertaburan tiada rembulan. Dengan penuh kesedihanku si Hang berpekek nyaring lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya bergerak menuju ke arah barat. Dia ingin mencari puncak bukit lain pada jarak satu li dari sana dan melatih ketiga jurus pedang yang tercantum pada dalam kitab kecil peninggalan kakek menyendiri itu, di samping dia ingin menyaksikan dengan matu kepala sendiri, bukit karang yang menjulang teinggi ke angkasa itu longsor dan ambruk. Di tengah gelapnya malaem, kimpat penjuru hanya penuh dengan pepohonan serta batu karang, angin menghembus kencang. Bayangan hitam bergerak gerik seolah-olah kawanan iblis yang menanti mangsanya menghantarkan kematian. Semenjak minum cairan darah naga bumi, tenaga dalam yang dimiliki ku si Hang telah mencapai kemajuan yang pesat sekali. Oleh karena gabungan dari beberapa macam sari mustika yang bercampur di dalam tubuhnya, hawa murni yang dimilikinya sekarang dapat meredar tiada habisnya, kekuatan yang sangat kuat itu bagaikan gulungan ombaka di tengah samudera yang menggulung tiada habisnya. Tubuhnya bergerak begitu enteng bagaikan segumpal kapas yang tak berbobot, setiap kali lompatan tubuhnya mencapai sejauh 10 kaki lebih dari posisi semula, tak ubahnya bagaikan burung walet yang sedang terbang di angkasa. Kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sekarang boleh dibilang yang telah mencapai pada puncaknya, mungkin dalam dunia perselatan dewasa ini sudah tiada banyak orang lagi yang dapat menandingi kehebatan ilmu meringankan tubuhnya. Di bawah sorot cahaya bintang, seperti sambaran petir saja badannya bergerak ke muka, makin lama gerakan tubuhnya semakin cepat, seakan-akan kakinya tidak menempel pada permukaan tanah, membuat orang hanya melihat sekilas cahaya berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Dalam waktu singkat, Ku Sihang telah tiba di atas sebuah puncak bukit sejauh 1 li dari tempat semula dan berdiri di puncak bukit karang tersebut. Sekeliling tempat itu KMPAK pepohonan yang rindang tumbuh dengan amat subuhnya, dengan amat jelas sekali ia dapat menyaksikan keadaan dari bukit di seberang itu. Betul ku Sihang telah makan cairan T.L.L.H.I.A.T.O. sehingga kekuatannya bertambah, namun setelah beberapa malam tak pernah beristirahat, begitu suasana menjadi tenang rasa lelah segera menyerang seluruh tubuhnya. Maka dia pun duduk bersela di atas tanah untuk mengatur napas, tak selang berapa saat kemudian ia sudah berada dalam keadaan lupa segala-galanya. Tad kalah sadar kembali dari semedinya, Fajar telah menyingsing, hari ini goncangan yang menimpa bukit seberang bergema semakin keras, bahkan puncak bukit di mana ia berada sekarang pun turut di landa goncangan yang amat keras. Dari dalayan sakunya ku Sihang mengeluarkan kitab kecil peninggalan kakek yang menyendiri itu, lalu mulai mempelajari ketiga jurus ilmu pedang tersebut. Walaupun tulisan yang tercantum dalam kitab itu telah dipelajari dan dikupas dengan penuh ketelitian, bahkan diterangkan pula oleh gambar, tapi berhubung jurus pedang itu terlalu dalam artinya, lagi pula sangat lihai, ia belum berhasil juga untuk memahami makna yang sesungguhnya. Setelah melalui pemikiran yang seksama selama dua hari dua malam, akhirnya ku Sihang berhasil memahami garis besar dari jurus pertama. Kejut dan heran segera menyelimuti seluruh perasaannya, ternyata jurus pedang ini dengan jurus H.O.O.Hon Seng Huan yang diwariskan Bun Ji Kuan Su kepadanya, seakan-akan Mi miliki kekuatan dan kehebatan yang hampir sejalan, namun kedua macam M kepandayan itu tak bisa digunakan secara bersamaan, Mi lain kan hanya bisa digunakan secara terpisah-pisah, kalau tidak, kekuatan yang dihasilkan pasti akan beberapa kali lipat lebih dasyat lagi. Pada dasarnya, ku Sihang memang seorang yang gila ilmu silat, begitu menemukan rahasia dari kepandayan tersebut, ia menjadi girang setengah mati. Sepanjang hari, segenap pikiran dan perhatiannya tercurahkan pada ketiga jurus pedang itu. Hanya saja selama ini dia tidak mempraktekan secara langsung, Mi lain kan hanya memikirkannya di dalam embrenaknya. Ada kalanya dia garu kepala sambil Mi mandang awan di angkasa dengan wajah termangu, tapi seperti juga orang yang semedi, tiap kali ia termangu maka hal ini berlangsung se-MPAI setengah harian lamanya. Akan tetapi setiap kali berhasil Mi mecahkan persoalan pelik yang sedang dihadapinya, ia menjadi kegirangan setengah mati sehingga lupa daratan. Pekikan nyaring dikumandangkan berulang kali, seakan-akan orang yang lagi tertawa tergelak. Setelah menghabiskan waktu selama lima hari lima malam, ku Sihang baru berhasil mengingat sebagian kecil saja dari gerakan ketiga jurus ilmu pedang itu. Pagi itu merupakan hari ketujuh setelah ku Sihang minum cairan mestika T.L.L. Hiat P.O. Hari ini cuaca tampak agak luar biasa, Fajar belum lagi menyingsing di ufuk sebelah timur, langit sudah diliputi oleh cahaya terang, awan di angkasa tidak lagi berwarna putih seperti sedia kala, Mi lainkan berwarna kuning keemas-emasan. Suasana di pagi hari itu ibaratnya suasana senja di kalah matahari hendak tenggelam di langit barat, sedemikian suramnya suasana ketika itu, sehingga orang yang tak tahu keadaan, tentu akan mergira senja telah menjelang tiba. Gemuruh keras yang semula berkumandang dari bukit sebelah, kini berubah menjadi hening sepi, sedemikian sepinya sehingga mendatangkan suasana yang menyeramkan, tiada angin yang berhembus lewat, pohon dan dedaunan tiada yang tergoncang, seakan-akan dunia sudah kiamat. Seluruh jagad seakan-akan diliputi oleh keseraman, kengerian dan kemurungan. Kusi Hang berdiri tegak di puncak bukit itu sambil Mi mandang ke arah tebing karang yang menjulang ke angkasa di seberang sana. Bukit ini nampak berdiri kokoh dengan angkernya, siapapun tak akan percaya kalau bukit yang begitu kokoh akan longsor dan tenggelam kedala em bumi. Mendadak. Peristiwa yang mengerikan telah mulai berlangsung, tanah mulai retak-retak, gempa dasyat menggoncangkan seluruh permukaan bumi. Bela A-M-M-M, Bela A-Am, Bela A-Am ledakan demi ledakan dasyat mengema dari puncak bukit karang itu, demikian kerasnya suara ledakan tersebut serasa Mi mekihkan telinga, dan lagi ledakan demi ledakan menggelegar tiada putusnya. Menyusul ledakan keras itu, bumi bergoncang keras dan batu serta tanah pun mulai berguguran. Kusi Hauk dapat menyaksikan timbulnya retakan-retakan besar di atas dinding karang yang tegak lurus dan menjulang tinggi ke angkasa itu. Bela A-A-M-M-M, Bela A-Am, G-G-R-R-R-R, suatu kekuatan getaran gempa yang mahadasyat melanda tiba. Kusi Hauk segera merasakan kepalanya pusing tujuh keliling, kakinya tak mampu berdiri tegak lagi sehingga tak ampun tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah, akan tetapi dengan cepat dia melompat bangun lagi. Keraai, keraak retakan demi retakan mi belah seluruh permukaan bukit itu, dengan jelas kusi Hauk dapat melihat pepohonan bertumbangan, lalu di atas permukaan dikit yang semula menghijau itu muncul beribu-ribu buah retakan yang merekah. Bela A-A-M-M, Bela A-Am, Bela A-Am, keraak, belah tak pelbagai bunyi keras menggelegar saling menyusul, bumi bergoncang semakin keras, Dunia serasa berputar kencang Kusi Hang dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya yang tinggi Segera mempertahankan diri sekuat tenaga untuk melawan getaran demi getaran yang menghebat itu Di antara getaran demi getaran serta ledakan demi ledakan yang memikikan telinga inilah Puncak bukit yang menjulang teinggi ke angkasa itu mendadak retak dan berguguran ke bawah Ketika menyentuh bumi segera bergemas suara ledakan yang tak terlukiskan dengan kata-kata Pasir dan batu segera bertebangan kemana-mana Dinding bukit yang tegak lurus turut mereka menjadi dua bagian Kemudian diiringi gemuluh yang amat nyaring, mulai berguguran ke atas tanah Seluruh bukit pun mulai amblas kedalaan tanah diikuti beterbangannya pasir dan batu Sehingga langit serasa berubah menjadi gelap gulita A-A-A-A-I, daratan telah tenggelam kedalaan perut bumi pekiku si hang dengan perasaan terkejut Rupanya sekitar satu lidi sekeliling bukit karang itu mendadak merekah dan muncul sebuah lingkaran yang besar sekali Kemudian seluruh permukaan di sekitar lingkaran tadi amblas kedalaan bumi Seketika itu juga, angin puyuh meneru-deru, segulung desingan angin yang sangat kuat menyapu seluruh jagad Paras muka ku si hang berubah hebat, cepat-cepat ia mendeka em atas tanah untuk mi lindungi diri Ledakan demi ledakan masih berkumandang silih beganti, gemuruh yang memekihkan telinga menggema di seluruh angkasa Semua perpohonan yang tumbuh di atas bukit di mana ku si hang berdiri sekarang turut bertumbangan di atas tanah dan berguguran kedalaan jurang Bukit dan seluruh permukaannya makin bergoncang semakin keras Mengikuti getaran itu, pelan-pelan permukaan tanah tenggelam ke dasar bumi diiringi desingan angin puyuh yang luar biasa dasyatnya Ku si hang mendeka em rapat-rapat di atas bumi, peluh dingin telah mim basahi seluruh jidupnya Dia tahu walaupun bukit di mana ia berada sekarang tidak turut tenggelam, namun tekanan udara Di sekeliling bukit itu sangat kuat dan berat sehingga mim buat napas menjadi sesak dan peredaran darah di dalam tubuhnya mengembang kencang Sungguh merupakan suatu penderitaan yang menyiksa badan Tiba-tiba, ku si hang menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke seluruh badan Lalu senteng kapas diami lambung ke udara mengikuti gulungan angin puyuh yang sedang menderu itu dan menyeleset ke depan dengan kecepatan luar biasa Dengan suatu gerakan yang sangat indah, dia meloloskan diri dari pusingan angin puyuh yang menenggelamkan daratan itu Dengan tenggelamnya bukit karang itu ke dalam perut bumi, maka semua tumbuhan maupun kehidupan yang berada satu lidi seputar tempat itu turut terkubur pula ke dasar tanah Dalam waktu singkat bekas tanah di mana bukit itu berdiri tadi berubah menjadi sebuah telaga lumpur yang amat besar Lumpur di dalam telaga itu mendidih seperti bubur, udara panas yang menyengat mim buat asap putih mim bumbung teinggi ke angkasa Peristiwa ini benar-benar sangat mengerikan sekali seakan-akan dunia baru saja tercipta Matahari telah tenggelam ke langit barat, remang-remangnya udara senja telah menyelimuli seluruh jagad Semua tumbuhan duali di seputar telaga berlumpur nindidih itu telah layu dan mati, suatu pemandangan yang tragis Terhembus angin malah em yang dingin, udara makin lama makin gelap, suasana pun makin lama semakin surah em Pemuda yang baru saja mengalami suatu pemandangan menyeramkan dan lolos dari kematian itu menghela nafas pedih Pelan-pelan dia beranjak dan meninggalkan tempat yang suram dan mengerikan itu, lenyap di balik kegelapan non jauh di depan sana Kini yang tertinggal hanyalah sebuah telaga yang luas dengan lumpur yang mendidih Yeaa, kecuali itu hanya batu-batu cadah serta tanah yang gresang, tiada tumbuhan, tiada kehidupan Tempat di situ seakan-akan sudah mati, seakan-akan sudah kiamat dan tiada kehidupan lagi Angin malah yang berhembus lewat, langit semakin gelap, suasana terasa makin mengenaskan Permulaan musim salju yang dingin, mengikuti berguburannya daun dan bebungaan telah menjelang tiba dalam kehidupan manusia tanpa menimbulkan suara Matahari di permulaan musim begini sama sekali tidak menyengat tubuh, malah sebaliknya mendatangkan perasaan hangat dan nyaman bagi umat manusia Di sebuah jalan raya digi kehwan yang merupakan jalan penting menuju ke kota tiang sah Tampak seorang pemuda berpedang antik sedang melakukan perjalanan di tengah sorot matahari yang hangat Sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang menggidikan, mi mandang petohonan yang gundul di sepanjang jalan Terlintas perasaan burung dan sedih di atas wajahnya Aaaaii tiba-tiba ia menghela nafas panjang Apa arti dari helaan nafas itu? Apakah melambangkan kesepian dan sebatang kera? Mendadak Sepasang alis matanya berkenyit Mukanya menjadi dingin kaku dan keketusan serta keteguhan hati tersungging di ujung bibirnya Hal marami membuat kegagahan serta kangkuhan semakin mi mancari wajahnya Dia tak lain adalah ku si hong Gih ke huan merupakan kota terakhir sebelum tiba di kota tiang sah Kebanyakan saudagar dan pelancong yang tidak berhasil mencapai kota tiang sah Sebagian besar akan menginap di sini Itulah sebabnya, kota ini jauh berbeda dengan kora kota yang lain Tampak bangunan berleteng berdiri sepanjang jalan kota Bukan saja ramai penduduknya, perdagangan di tempat itu pun amat makmur Waktu itu adalah menjelang tengah hari, itulah saatnya orang bersantap siang Hampir semua rumah makan penuh dengan tamu Pelan-pelan ku si hong berjalan ke depan sebuah rumah makan yang agak sepi Ia mendungakan kepalanya ke atas, tampak olehnya rumah makan itu memakai merek Cui Sian Cui Lo Sementara itu dua orang pelayan telah menyongsong kedatangannya Sambil mimbungkukan badan dan tertawa katanya Ciu Won silahkan masuk Di rumah makan kami tersedia arak paling baik Serta sayur kenamaan dari selatan maupun utara pelayan baik Servis mimuaskan, tanggung tuon akan merasa puas Ku si hong mendengus dingin, pelan-pelan dia naik ke atas loteng Rumah makan Cui Sian Cui Lo merupakan rumah makan yang masuk hitungan dalam Mkota Gihuan Tempat duduknya luas dan bisa mencapai 2-300 orang Apalagi sekarang adalah tengah hari Pelbagai macam manusia berkumpul di sana Mim buat suasana yang ramai Ku si hong segera mimilih sebuah tempat duduk yang dekat dengan jendela Pelayan menyodorkan daftar makanan Ku si hong minta sekati arak conggoan ciu dan beberapa macam sayur Lalu dahar dengan kepala tertunduk Waktu itu perasaannya sedang gundah dan sedih Hal ini mim buat pemuda yang dasarnya mimang angkuh Semakin segan untuk mim perhatikan tamu-tamu di sekitarnya Padahal suasana Di dalam rumah makan Cui Sian Ciu Lo pada hari ini sedikit berbeda dengan keadaan di hari-hari biasa Dilihat dari senjata tajam yang mereka bawa Serta sorot meti mereka yang tajam Setiap orang dapat segera mengetahui kalau mereka merupakan jago-jago silat yang berilmu te-inggi Sebenarnya para tamu yang berada di atas loteng itu sedang berbincang-bincang dengan suara yang ramai Akan tetapi, semenjak meninyasikan kemunculan ku si hong, seketika itu juga suasana berubah menjadi hening Beratus pasang metu sering tak dialihkan ke wajahnya dengan perasaan kaget dan tercengang Mungkin mereka telah dibuat terpesona oleh sikap ku si hong yang angkuh, gagah dan luar biasa itu Di hadapan ku si hong duduk dua orang manusia yang aneh Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh keangkuhan diri ku si hong Setelah melirik sekejap dengan sinar metu sinis, mereka lanjutkan kembali pembicaraannya Seorang di antara mereka berdua adalah seorang lelaki bercambang yang memakai baju biru sepatu rumput Dan berdandan sebagai seorang penebang kayu, tubuhnya tinggi besar dan mengerikan sekali Mukanya hitam pekat bagaikan pantat kuali Duduk di situ, perawakannya persis seperti sebuah pagoda kecil Sedangkan orang yang lain adalah seorang lelaki setengah umur yang berwajah putih Dan berdandankan seorang peramal, tubuhnya kecil dan pendek hingga merupakan kebalikan dari rekannya Namun wajahnya menampilkan kecedasan serta kemampuan yang luar biasa Sekilas pandangan saja, siapapun akan tahu kalau dua orang manusia itu adalah jago-jago persilatan Yang sudah lama berkecimpungan di dalam dunia persilatan, sehingga pengalamannya luas sekali Terdengar lelaki tinggi besar yang berdandan sebagai penebang kayu itu sedang berkata dengan suaranya yang serak Bagaikan Gember dengan bobrok, saudara ing, barusan kau bilang dalam dunia persilatan akan mengalami lagi suatu badai pembunuhan Sebenarnya apa maksudmu peramal berbaju putih itu mengangkat sawan araknya dan meneguk setegukan Lalu sahupnya, Louis Lotte, dengan watakmu yang berangasan serta pengalamanmu berkelana dalam dunia persilatan selama banyak tahun Masa tidak kau ketahui akan beberapa macam persoalan penting yang telah terjadi dalam dunia persilatan belakangan ini? Kalau cuma itu saja tidak tahu, sia-sia saja kau disebut Sin Hang Hwe Chiao Penembang kayu api berangin sakti lelaki yang disebut si penembang kayu api itu segera meraung besar Teriaknya lantang, in heng, siapa titik yang tak tahu kalau kau disebut orang sebagai Biao Ki Siang Su Peramal sakti berotak pintar, sudah sepantasnya, kalau pengetahuanmu lebih luas daripada pengetahuanku, apa yang perlu dibanggakan? Sudah lah, tak usah jual mahal Cepat katakan begitu dua orang manusia aneh itu mi laporkan namanya Kontan semua tamu yang berada di sekeliling tempat itu merasakan hatinya bergetar keras Siapapun tak ada yang menyangka kalau dua orang manusia aneh itu tak lain adalah Laem Chiao Pak Siang Penebang kayu dari selatan, perama dari utara, yang amat termasur itu Yang dimaksudkan sebagai Laem Chiao, penebang kayu dari selatan, dan Pak Siang, si perama dari utara, tak lain adalah Siu Hong Hui Chiao, penebang kayu api, Luiki serta Biao Ki Siang Su, perama sakti berotak cerdas, In Hon Im Kedua orang ini, yang satu hidup di selatan, yang lain hidup di utara Dalam satu pertarungan sengit yang mereka lakukan selama satu hari satu malaem dan berakhir dengan keadaan seri Dari lawan mereka jadi temen dan terikatlah suatu persahabatan yang sangat akrab Kera kerja mereka amat setia kawan, namun terhadap kaum susat, mereka pun turun tangan amat keji Sedemikian anehnya watak kedua orang itu, sehingga boleh dibilang sama sekali tak punya hubungan dengan umat persilatan Biao Ki Siang Su, In Hon Im, Mi mandang sekejap adik angkatnya yang sedang amat gelalisah itu, kemudian tertawa terbahak-bahak Katanya pelan, Luwi Lote, kalau dilihat dari kegelisahanmu itu, tampaknya kau pun takut kalau sampai beberapa peristiwa itu Lumi libatkan pula dirimu saudarain, jangan terlalu menghina kemampuan sendiri, teriak Sin Hang Hwee Chiao Luiki dengan lantang Sudah dua puluhan tahun lebih Sin Hang Hwee Chiao malang melintang dalam dunia persilatan Bukit Golok, Kuali Minyak telah ku jelajai semua, masa aku bisa khawatir terlibat? HMM, siau tetap lain hanya ingin mengetahui persoalan apa saja sehingga dapat menimbulkan kegoncangan hebat di dalam dunia persilatan Dan tanpa terasa semua tamu yang berada dalam ruangan rumah makan itu sama-sama memasang telinga dan mendengarkan dengan seksama Mereka ingin tahu peristiwa apakah yang hendak di ucapkan oleh Biao Ki Siang Su tersebut